Viral personal BPBD Moro Jambi dan Tim Sar Jambi dibukul oleh sekelompok orang tak dikenal. Diketahui mereka menjadi korban pemukulan setelah hendak menolong korban tenggelam di Sungai Batanghari. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Video yang berdurasi 1 menit lebih ini viral lantaran seorang personal BPBD Moro Jambi dan Tim Sar Jambi dibukul oleh sekelompok orang tak dikenal. Diketahui mereka menjadi korban pemukulan setelah hendak menolong korban tenggelam di Sungai Batanghari. Berdasarkan informasi yang didapat, korban bersama personel lainnya datang ke desa Pematang Raman, kecamatan Gumpe Ilir, Kabupaten Moro Jambi. Mereka datang karena ada laporan warga hanyut di Sungai Batanghari pada Senin Siang. Namun mereka baru mendapatkan kabar dan sampai lokasi pada malam harinya. Kami minta bantu, bukan bantu, malah dikatakan sini tidak. Kami minta bantu, misalkan orang masih dapat naik. Sampai sini tidur. Bukan bergerak, kerja tidur kalau. Ini Pak Lanunya, anggotanya. Dia bukan apa Pak, tidur. Ngejar ke sini, ngejar tidur, bukan ngejar kerja. Mengingat cuaca yang tidak mendukung yaitu malam hari dan hujan, maka personel memutuskan pencarian akan dilakukan pada hari Rabu dan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan toko masyarakat, personel yang turun ke lapangan diberikan tempat istirahat di salah satu rumah warga. PLT Kalaksa BBBD Kabupaten Moro Jambi melalui MSU dikasih kesiapsiagaan. Membenarkan adanya kejadian tersebut, diketahui korban ada dua orang, satu orang personel BBBD dan satu orang personel Sar Jambi. Karena memang pekerjaan penyelamatan tersebut harus berdasarkan SOP yang berlaku. Yang jelas yang pemukulan itu satu orang dari BBBD, yang dipukul itu termasuk SOP yang dipukul. Karena dia yang di depan sekalian dipukul. Kemudian sebelum anggota BBBD dipukul itu ada dari Sar. Satu orang dari Sar, cuma dua orang. Dari BBBD satu. Yang dari BBBD jelas ada bom bekas itu. Makanya kita ambil pisum di bagian muka, di depan. Bagian dekat mata ya? Dekat mata. Tim Liputan Jek TV melaporkan.